selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Hani ya baiklah pada materi kali ini saya masih mengajarkan tentang hotspot mikrotik namun spesifik ke halaman login hotspot mikrotik ataupun yang lebih dikenal dengan template login hotspot mikrotik seperti yang anda lihat berikut ini adalah tampilan standar dari halaman login hotspot mikrotik jadi jika anda sudah membuat hotspot mikrotik maka tampilan loginnya adalah seperti ini kalau kita lihat secara kesat mata tentu saja tampilannya kurang menarik nah bagaimana caranya agar tampilan standar dari halaman login hotspot mikrotik ini kita ubah sesuai dengan keinginan kita misalkan kita akan merubah dan mengisinya dengan gambar dan informasi yang berhubungan dengan hotspot yang kita buat pertama anda dapat, caranya pertama anda dapat mendownload banyak template login hotspot mikrotik di google nah setelah anda dapat mendownloadnya kemudian anda mungkin ingin merubah sedikit tampilannya nah sebagai contoh seperti ini saya sudah mendownload template login hotspot mikrotik melalui google nah kemudian saya sudah melakukan sedikit perubahan contohnya seperti ini ini adalah template login hotspot mikrotik yang sudah saya buat kemudian sedangkan yang ini adalah tampilan hotspot standar yang lama yang sifatnya statis atau kurang menarik nah kemudian saya akan merubah nanti sifatnya dinamis yaitu banyak informasi misalkan anggap saja disini banyak informasi nah contohnya seperti ini nah kemudian bagaimana caranya merupakan dari tampilan standar seperti ini menjadi tampilannya nanti seperti ini nah caranya setelah anda dapat mendownload template tadi kemudian caranya harus di upload ke dalam router tadi caranya yaitu kita lakukan FTP namun setelah melakukan FTP anda harus tahu dulu alamat IP dari komputer anda jadi saya buka dulu alamat komputer dari atau IP dari komputer saya nah kita lihat detail jadi alamat IP saya adalah 192.168.50.2 sedangkan gatewaynya ada 51 berarti kita harus mengakses gateway dari jaringan tersebut nah maksudnya kita buka saja kita lakukan FTP karena saya sudah sebelumnya lakukan FTP langsung saja saya buka FTP.2.168.50.1 nah setelah itu nanti anda akan diminta untuk mengisi user dan password mikrotik anda karena saya sudah mengakses sebelumnya dan menyimpan passwordnya jadi saya tidak diminta kembali untuk mengakses passwordnya nah setelah terbuka tampilannya akan seperti ini nah anda dapat mengupload hotspot tersebut ke dalam folder hotspot nah kemudian saya akan buka satu buah lagi explore yang akan saya tarik ke atas contoh seperti ini ini adalah login template tadi yang saya download dan sudah saya modif dan saya beri nama class kemudian saya tekan ctrl A kemudian saya klik dulu di atas ini kemudian saya taruh ke atas ingat ini tampilannya pertama adalah IP kemudian folder hotspot sedangkan yang di bawah adalah file yang akan kita upload caranya tarik saja ke atas sama dengan kita copy nah kemudian yes to all kita beri yes to all artinya kita tindis yang lama dengan yang baru nah setelah itu setelah kita upload kembali oke sekarang kita tutup ini kemudian saya akan pindah ke jalur wifi saya konekkan terlebih dahulu nah kita akan coba tes kemudian saya akan matikan jalur kabelnya dulu oke sekarang yang tersisa adalah koneksi wireless kemudian saya akan tekan F5 apa yang terjadi perubahannya oke ternyata tampilan hotspot mikrotik saya sudah berubah nah demikianlah cara merubah tampilan dari login hotspot mikrotik mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih